Yasir Neniam masih bersama anda di gelar perkara sodara. Polres Tabus Medan Sumatera Utara mengungkap motif sesungguhnya dalam peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap ayah dan juga kakak kandungnya. Dari hasil pemeriksaan sodara, ternyata pelaku tega menghabisi nyawa kedua korban lantaran sakit hati kerap dianaktirikan dalam setiap hal. Motif pelaku sengaja membunuh kedua korban lantaran sakit hati karena kerap disalahkan dalam setiap permasalahan yang terjadi di keluarga mereka sehingga pelaku merasa seolah dianaktirikan dalam keluarganya. Sakit hati pelaku pun merencanakan untuk membunuh ayah dan kakak kandungnya sendiri. Dari hasil penyidikan polisi, kedua korban meninggal karena menderita luka tusuk oleh pelaku. Menurut pengakuan tersangka bahwa selama ini tersangka di keluarga merasa dianaktirikan baik oleh bapaknya, oleh ibunya, maupun oleh abang dan adiknya. Jadi setiap ada permasalahan, si tersangka ini selalu disalahkan. Jadi ini menjadi akumulasi bagi tersangka sehingga terjadilah kejadian pembunuhan pada tanggal 28 Agustus. Namun untuk motif-motif lain, ini sedang didalami oleh penyidik dan penyidik juga akan membawa tersangka ini untuk dilakukan tes kejiwaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini terancam di penjara selama seumur hidup atau maksimal dengan hukuman mati. Ferry Irawat, Kompas TV Medan, Sumatera Utara